Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, Rasulullah s.a.w. adalah contoh yang baik dalam segala hal. Puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis adalah salah satu yang pernah Rasulullah contohkan kepada umatnya. Seperti kita ketahui dalam puasa banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya. Bahkan hal tersebut sudah banyak dibuktikan oleh penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan. Puasa sunnah Senin dan Kamis juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh dan kesehatan manusia. Namun masih banyak juga yang meragukan manfaat puasa tersebut. Padahal kenyataannya puasa memang memiliki nilai positif bagi tubuh manusia. Dalam setahun terakhir, Serot Adas melakukan puasa dua kali dalam seminggu. Setelah melakukannya secara rutin, ia mampu menurunkan berat badannya hingga sebesar 7,5 kg. Namun alasan utamanya bukan untuk menurunkan berat badan, ia melakukannya untuk mencegah gangguan otak seperti sisofrenia dan Alzheimer. Kepada BBC yang mengungkapkan ada stren kegilaan yang diturunkan dalam keluarga saya dan peluang muncul sangatlah tinggi begitu ujarnya. Puasa dua kali atau lebih dalam seminggu mampu menghindari obesitas dan juga timbulnya penyakit Alzheimer. Seperti yang dilakukan oleh Institusi of Eating di Amerika yang melakukan penelitian terhadap tikus, memberikan hasil yang memuaskan terhadap pemahaman penyakit Alzheimer dan reaksinya setelah dipuaskan. Alzheimer memang belum ada obatnya, namun penyakit kerusakan otak ini sudah menelan korban hampir 35 juta orang, namun pencegahan penyakit ini bisa dilakukan. Penelitian yang dipimpin oleh Maud Madsen seorang profesor ilmu saraf dari Universitas John Hawkins sedang merencanakan penelitian terhadap manusia yang berpuasa dan pengaruhnya terhadap fungsi otak dan tanda-tanda awal Alzheimer, dengan berbekal penelitian terhadap tikus diharapkan penerapannya terhadap manusia mampu memberikan efek positif, puasa juga mampu mengurangi kadar pelat dalam otak yang merupakan tanda awal Alzheimer. Studi yang dilakukan Maudsen membuktikan bahwa puasa akan meningkatkan produksi protein yang disebut neritrofi yang diturunkan dari otak yang meningkatkan pembelajaran dan ingatan. Pada saat yang sama puasa juga mampu mencegah kanker payudara dan diabetes, seperti yang ditulis Michael Mosley. Namun bagaimanapun juga puasa yang benar adalah bagaimana Anda berbuka dengan benar, karena makanan yang Anda konsumsi janganlah terlalu berlebihan, terlebih jika Anda seorang Muslim yang telah lama mengenal bagaimana puasa akan menyehatkan, namun saat Anda berbuka janganlah berlebihan, karena pada intinya makanan yang Anda konsumsi harus sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi tunggu apalagi sahabat Islam ayok mulai berpuasa. Demikianlah bukti ilmiah manfaat puasa Senin kami. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat amin ya robbal alamin. Melahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.